Hai nakama, kita bahas bareng yuk kenapa Niko Robin disebut anak iblis di One Piece, ini alasannya. Julukan sudah menjadi ciri khas dari serial One Piece, bahkan hampir semua karakter utama punya julukan. Topi Jerami punya Luffy, pemburu bajak laut punya Zoro, kaki hitam punya Sanji, atau anak iblis punya Robin. Tapi kenapa Robin mendapatkan julukan anak iblis sih? Ini sejarah julukan Niko Robin yang menyebalkan tapi ikonik. Kita ke videonya yuk nakama, let's go! Yang pertama, sejak kecil Robin sudah dipanggil iblis oleh anak-anak lain di Ohara karena buah iblisnya. Sejak kecil Robin sudah memakan buah iblis Hana Hana Nomi yang membuatnya bisa memunculkan tambahan bagian tubuhnya, umumnya tangan. Karena kekuatan buah iblis ini, dia ditakuti oleh beberapa anak kecil lainnya di Ohara. Robin ditakuti dan dipanggil iblis oleh anak-anak lainnya yang takut dengan kekuatan Robin, sehingga dia nggak punya teman selain para cendekiawan Ohara. Yang kedua, pemerintah dunia menyebut Robin dengan iblis dari Ohara, julukan palsu. Pemerintah dunia ingin menghabisi cendekiawan dari Ohara agar mereka nggak mempelajari soal sejarah dunia yang mereka nggak ingin sebar. Penduduk Ohara habis, hanya satu cendekiawan yang selamat, yaitu Niko Robin. Niko Robin diburu oleh pemerintah dunia, di mana mereka membuat narasi palsu kalau cendekiawan Ohara ingin menemukan Ancient Weapon untuk menghancurkan dunia. Mereka dianggap sebagai iblis dengan narasi palsu ini nakama. Saat diburu, Niko Robin dijuluki iblis dari Ohara dan anak iblis, terutama dari gosip-gosip soal Robin itu berbahaya dan ingin menghancurkan dunia. Dan yang terakhir, julukan ini menjadi tanda kalau pemerintah dunia sangat memburu Robin dan Robin membenci pemerintah dunia. Julukan iblis dari Ohara dan anak iblis dibuat berdasarkan narasi palsu dari pemerintah dunia nakama. Di sini menunjukkan seberapa pemerintah dunia ingin menghabisi Robin dan bagaimana Robin tumbuh, diburu dan menderita. Tentu membenci pemerintah dunia ya. Itu dia alasan julukan iblis dari Niko Robin. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya nakama. See ya!